Halo semua people bumi yang buniman, telacomu, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti sarangeo. Bagaimana kabar kalian? Sempak sudah dipasang? Oke pada video kali ini saya tidak akan merangkum alur cerita film namun akan memberikan kepada kalian 5 rekomendasi film terbaik tahun 2020. Oke tanpa berlama-lama lagi saya bacor disini, langsung saja kita masuk ke dalam inti videonya. Peninsula Film sekuel tren tebusan yang dirilis tahun 2016 lalu ini berhasil mendatangkan 3 juta penonton dalam 2 pekan pemutarannya. Film yang disutradarai oleh Yeong San Ho ini berlatar peristiwa 4 tahun setelah kejadian di film pertamanya. Dan di film ini mengabarkan juga bahwa Busan telah hancur. Sedangkan dalam film pertamanya Busan lah tempat yang paling selamat pada saat itu. Namun di film ini Busan pun telah hancur dan pemeran ibu dan anak yang selamat di train to Busan tidak akan kita lihat di film ini. Apakah ia sudah mati atau tidak? Entahlah hanya mas-mas Indomaret yang tahu. Film ini berkisah tentang Jung Seok yang diperankan oleh Gang Dong Won, seorang mantan tentara yang dikirim untuk melakukan misi penyelamatan ke Semenanjung Korea. Ia bersama beberapa orang lainnya kembali karena memiliki misi. Mereka berusaha menyelamatkan orang-orang yang tak terinfeksi. Namun mereka kembali harus berhadapan dengan mimpi buruk serangan zombie. Kalian penasaran dengan cerita lengkapnya? Sama, saya juga. Hitman Agent Jan Film ini menceritakan hidup John yang diperankan oleh Kwang Sung Wo, seorang agent pembunuh bayaran legendaris untuk tim anti-teror di National Intelligence Service atau NIS. Namun ternyata si John sesungguhnya hanya berambisi untuk menjadi penulis dan komikus. Hal itu membuat John memalsukan kematiannya ketika menjalani misi untuk NIS dan membuat dirinya sendiri memiliki kehidupan normal. 15 tahun berlalu, si John telah menikah dengan seekor wanita yang bernama Mina yang diperankan oleh Hwang Wo, Seul Hie, dan memiliki anak perempuan yang diperankan oleh Lee Ji Won. Singkat cerita, komik yang John buat ternyata mendapat respon negatif dari pembaca. Dan suatu hari karena kebanyakan nge-fly, ia pun tanpa sadar membuat komik berdasarkan masa lalunya pada saat ia masih menjadi agent NIS. Keesokan harinya istri John ternyata sudah mengunggah komiknya ke internet dan membuat John diketahui dan mendapat masalah. Anjir. The Last Days of American Crime Film yang dirilis oleh Netflix ini merupakan adaptasi novel grafis yang terbit tahun 2009 karya Rich Remender dan Gray Tocini. Kisah ini berawal saat Amerika sedang dalam keadaan kacau oleh banyaknya protes, kejahatan, dan terorisme. Keadaan negara menjadi tidak stabil dan cenderung memojokkan pemerintah. Hal itu membuat pemerintah berencana menyebarkan sinyal yang nantinya akan berpengaruh pada perilaku masyarakat. Sinyal itu membuat masyarakat untuk tidak bertindak melanggar aturan. Tentu hal ini membuat masyarakat terkekang dan mereka tidak akan tinggal diam, terutama mereka yang tahu rencana ini. Graham Brake yang diperankan oleh Edgar Ramirez, seekor penjahat yang bekerjasama dengan Kevin Cash, yang diperankan oleh Michelle Pitt, dan Shelby Dupree yang diperankan oleh Anna Brewster, untuk melakukan perampokan besar abad ini dan kejahatan terakhir dalam sejarah Amerika sebelum sinyal dikirim ke seluruh wilayah. Film yang disutradarai oleh Oliver Megaton serta penulis naskahnya yang bernama Carl Gajdusek, dan Rich Remender ini ternyata berada dalam naungan studio produksi Radical Studios. Yang kalau kita tahu, Radical Studios ini pernah memproduksi film-film kesukaan saya seperti Oblivion tahun 2013, yang diperankan oleh salah satu rekan bisnis saya yaitu Tom Cruise, dan film Hercules tahun 2014 yang diperankan juga oleh salah satu bodyguard saya yaitu Downey Johnson atau biasa disebut dengan The Rock. I am all about timing. Gina, I'm home. Bloodshot Film Bloodshot menceritakan tentang pemeran utama yang bernama Ray yang diperankan oleh Vin Diesel. Siapa sih yang kena semua orangnya? Jadi Ray dan istrinya tiba-tiba diculik dan diburu. Tak lama setelah itu, mayat Ray pun dibawa oleh ilmuwan untuk dihidupkan dengan nanoteknologi yang ada di dalamnya. Ia pun menjadi manusia super dan memiliki kemampuan baru yang luar biasa. Dan sekarang ia menjadi seperti mesin pembunuh biotek yang diberi nama Bloodshot. Di tahun 2012, film ini sudah dalam proses persiapan dan Jared Leto awalnya menjadi karakter utama. Namun pada Maret 2018, karakter Ray Garrison jatuh ke tangan Vin Diesel. Hmm, sinyal. Film ini memulai syuting di Afrika pada Agustus tahun 2018 dan baru rilis pada 13 Maret tahun 2020. Cukup lama juga ya? Gak kayak sinetron ternyata ayahku adalah suami dari ibuku yang hanya beberapa hari langsung tayang. Oke lanjut. Menjalang akhir film ini, kita akan menemukan plot yang sangat mengejutkan. Penasaran? Makanya tonton bahasa. That is absolutely fantastic. The Mate Dan terakhir, ada film yang berasal dari negeri Samlaikapkap yang berjudul The Mate. Film The Mate karya sines Lee Tomkam ini mengkisahkan tentang perempuan bernama Joy yang diperankan oleh mantan pacar saya sendiri yaitu Plois Sornarin yang juga pernah berperan menjadi saudara di film 15 plus IQ Kracot. Eh sorry maksud saya Kracot. Anjir nih film bikin setegang. Oke back to the topic. Jadi si Joy ini adalah seorang pembantu di rumah Holangkaya di Bangkok. Majikan Joy yang bernama Uma yang diperankan oleh Safika Chaiyade dan suaminya Niraj yang diperankan oleh Thirapat Sajakui selalu menggelar pesta kecil apapun di rumahnya. Si Joy sendiri datang dari desa kecil dan jauh di sana. Kelorganya miskin dan tidak berkecukupan sehingga mau tidak mau ia harus keluar dari desa itu untuk mencari pekerjaan asalkan halal. Sesampainya di rumah majikannya si majikan perempuan terlihat tidak menyambutnya dengan baik. Begitupun dengan si majikan laki-laki. Anjir padahal cantik. Singkat cerita si Joy yang sudah jadi pembantu kerap diteror oleh seekor makhluk gaib. Dan lagi-lagi di akhir film nantinya si Joy ini akan menjadi psikopat. Penasaran? Oke itu dia rekomendasi film terbaik tahun 2020 menurut saya. Jika agak-agak punya rekomendasi film silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya Admin Tampan pamat undur diri dan... Tidak ada.